Tuan Muda. Pada saat ini, Yunyu juga berjalan mendekat. Dia melihat sekeliling tanpa ekspresi. Lin Suan berkata, ayo pergi ke tempat berikutnya dengan klon. Yunyu terkejut. Dia masih punya beberapa sumber daya untuk dikumpulkan. Akan tetapi dia tidak berani menolak dan hanya bisa cepat-cepat menyetujui. Ya, Tuan Muda. Dia naik ke udara dan terbang menuju kejauhan. Lin Suan melambaikan tangannya dan memanggil Little White, si Katak, dan si Naga Merah. Mereka juga terbang ke langit. Dia maju ke depan dan memegang bahu Yunyu. Tunjukkan jalannya. Kamu terlalu lambat. Setelah mengatakan itu, sepasang sayap hitam muncul di belakangnya. Sayap-sayap itu mengepak dengan lembut dan merobek sembilan langit. Yunyu tertegun. Dia merasakan ada kekuatan besar yang ingin mencabik-cabik tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia merasakan suatu kekuatan datang dari telapak tangan di bahunya, membentuk penghalang untuk melindunginya. Melihat pemandangan di kedua sisi, Yunyu tidak dapat mempercayainya. Kecepatan macam apa ini? Kecepatannya beberapa kali lipat dari batasnya. Hal ini membuatnya semakin terkejut dengan Lin Suan. Bahkan jika klan takdir menemukannya dan ingin membunuhnya. Dengan kecepatannya, tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri dengan sukses. Akhirnya mereka sampai di tempat di mana Doppelganger lain Dharma Laksana berada. Kali ini, tempatnya adalah Tetua Ketiga berada. Siapa itu? Kediaman Tetua Ketiga juga berteriak dengan marah. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan pertempuran pun terjadi. Di sisi lain, sekelompok pembangkit tenaga listrik turun dari langit di kediaman Tetua Kedelapan. Tutup area tersebut. Dengan suara gemuruh, penghalang tak berujung muncul di sekeliling mereka. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tersebar di semua arah. Mereka menyegel seluruh wilayah. Tetua Kedelapan Tetua Kedelapan juga datang. Wajahnya pucat saat dia menunduk dan menggertakkan giginya. Nak, keluarlah dari sini. Tidak ada respon. Dia berteriak dengan marah, cari. Pusat-pusat kekuatan itu segera turun untuk mencari. Tak lama kemudian, mereka kembali. Tak ada seorang pun kecuali sang tetua. Sialan, apakah dia membiarkan bocah nakal itu kabur? Sialan, Tetua Kedelapan tidak mempercayainya dan secara pribadi mencarinya. Dia mendapati bahwa itu benar. Tidak ada seorang pun di sini. Yang lebih penting, sumber daya yang mereka tinggalkan juga telah hilang. Sialan, kejar dia. Dia pasti tidak bisa kabur jauh. Ini wilayah kita. Aku tidak percaya dia bisa melarikan diri. Orang-orang ini mulai mengejar dan menyerang dari segala arah. Beberapa hari kemudian, kediaman Tetua Ketiga telah hancur. Tetua Ketiga tidak lolos kali ini. Dia dibantai hingga hati dan jiwanya hancur total. Bahkan pada saat kematiannya, dia tidak percaya bahwa seorang pemuda bisa begitu menakutkan. Teknik kloning dari rumah Tetua Ketiga juga dibawa ke dunia pedang oleh Lin Suan. Kemudian, Lin Suan dan naga api neraka menyerang bersama, menekan dan membunuhnya. Kekuatan yang diperoleh dari pengorbanan itu semuanya diserap oleh dunia pedang. Kekuatan Yin dan Yang yang dimiliki avatar Dharma Laksana diserap oleh diagram Tai Chi Lin Suan. Lin Suan merasa diagram Tai Chi-nya telah membaik lagi, yang membuatnya gembira. Hukum Yin Yang-nya menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Lin Suan mengepalkan tinjunya. Dia punya firasat bahwa dia mungkin bisa mencapai tingkat orang bijak agung. Ia harus mendapatkan dua avatar Dharma Laksana yang tersisa. Mungkin dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos dan menjadi seorang bijak agung. Semua orang di Klan Takdir Tengah menunggu kabar. Mata pemimpin Klan Takdir berkedip. Apakah masih belum ada kabar dari Tetua Kedelapan? Beberapa hari telah berlalu. Namun, dia tidak khawatir. Kali ini dia telah membawa cukup banyak orang. Jika dia bertemu anak itu, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Akan tetapi, pada saat ini, terdengar lagi suara gemuruh dari Aula Leluhur. Seluruh dunia hancur lagi. Semua orang di Klan Takdir sudah gila. Apa yang bisa membuat Leluhur begitu gila? Wajah pemimpin Klan Takdir berubah drastis. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Tetua Kedelapan lagi? Dia begitu ketakutan sehingga dia segera memasuki Aula Leluhur dan berlutut di tanah. Leluhur meraung dengan marah. Sialan, avatar Dharma Laksana kedua ku hancur. Kali ini, giliran kediaman Tetua Ketiga. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda ingin saya mengganti pemimpin Klan? Pemimpin Klan Faye tercengang setelah mendengar ini. Tidak mungkin. Serunya, saya sudah mengirim banyak sekali pakar dan ahli ke sana. Sialan, apakah anak itu menyerang rumah Tetua Ketiga lagi? Mungkinkah targetnya adalah Dharma Laksana avatar? Memikirkan kemungkinan ini, dia terkejut. Tidak ada seorang pun yang berani bersikap begitu berani. Cepat, beritahu Tetua Kedelapan dan yang lainnya untuk pergi ke wilayah Tetua Ketiga dan membunuhnya. Pada saat yang sama, beritahu Tetua Kedua Belas yang tersisa dan Tetua Kelima Belas untuk bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Ketika Tetua Kedua Belas menerima berita itu, wajahnya menjadi sangat jelek. Sudah terlambat. Dia menyadari bahwa pemuda yang disebutkan oleh pemimpin Klan sudah ada di depannya. Lin Xuan menyerang dengan ganas. Sebelumnya, dia telah memperoleh kekuatan pengorbanan yang tak terbatas, jadi dia tidak menahan diri lagi. Sekarang dunia pedang telah menjadi lebih kuat, dia dapat menggunakan kekuatan guci pemakan surga dan roh pedang naga agung. Kali ini, demi mengakhiri pertempuran dengan cepat, dia segera menggunakan roh pedang naga besar dan guci pemakan surga. Oleh karena itu pertempuran ini berakhir sangat cepat. Setelah melahap avatar Dharma Laksana Ketiga, ia memperoleh kekuatan pengorbanan lagi. Lin Xuan melesat ke angkasa dan bergegas pergi menuju kediaman tetua ke-15. Sialan, tetua ke-8 dan yang lainnya jadi gila saat mereka datang. Cara ini terlalu cepat. Mereka sudah mengejar dengan sekuat tenaga, tetapi kediaman tetua ke-12 masih hancur. Tidak, aku harus bergegas ke kediaman tetua ke-15. Kali ini, kita sudah lebih dekat. Orang-orang ini segera menyerang. Akhirnya mereka tiba di kediaman tetua ke-15. Tetua ke-15 juga menghadapi musuh besar. Sebelumnya ia sempat mendapat kabar bahwa ada yang ingin mengumpulkan Dharma Laksana Avatar, hingga membuatnya tak percaya. Akan tetapi, ketika dia mengetahui bahwa dua avatar Dharma Laksana telah hancur, dia benar-benar tercengang. Tampaknya dia memang dalam bahaya, jadi dia segera mengambil tindakan defensif. Formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan semua ahli dimobilisasi olehnya. Dalam beberapa hari berikutnya, dia menemukan bahwa tetua ke-8 dan yang lainnya juga telah tiba, dan mereka membawa serta pasukan yang besar. Tak terhitung banyaknya ahli dari destini Rache yang datang dan mengaburkan langit. Tetua ke-15 menghela nafas lega. Hebat, dia tersenyum lega. Dengan kekuatan ini, sama sekali tidak ada bahaya. Di langit. Aliran cahaya melesat di langit. Kecepatannya tak terbayangkan. Lin Suan lah yang terbang. Yunyu berkata, Tuan muda, tindakan kita di sini pasti telah menarik perhatian kantor pusat keluarga. Tetua ke-12 telah menerima berita itu. Tetua ke-15 bahkan lebih waspada. Mungkin keluarga itu telah mengerahkan kekuatan tak terbatas untuk membentuk jaring yang tak terhindarkan di sana. Apa yang ingin Anda katakan? Lin Suan meliriknya. Yunyu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan hati-hati, Tuan muda, tiga avatar Dharma Laksana sudah cukup. Mengapa Anda harus mengambil risiko? Sungguh, menurutnya, ini adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti. Pangeran Naga, Kun Peng Zi, dan aku semua bersaing untuk mendapatkan waktu. Siapapun yang memasuki alam sage tertinggi terlebih dahulu akan memiliki keuntungan mutlak. Sekarang setelah aku menyerap kekuatan tiga avatar Dharma Laksana, aku hanya selangkah lagi dari alam bijak tertinggi. Asalkan aku dapat memperoleh Dharma Laksana avatar yang keempat, aku dapat memasuki alam bijak tertinggi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pada saat itu, aku bisa melawan Pangeran Naga sampai mati. 5.122 Yun Yue terkejut. Dia tidak menyangka Lin Suan akan bertarung sampai mati dengan Pangeran Naga. Tampaknya ambisi Lin Suan jauh melampaui imajinasinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya. Dia hanya bisa mengatakan kepadanya untuk berhati-hati. Di rumah tetua kelima belas, sekelompok ahli sudah menunggu di sana. Mereka telah memasang jebakan. Seseorang mengerutkan kening dan berkata, apakah menurutmu anak itu akan datang? Saya pikir dia mungkin tidak akan datang. Lagipula, dia bukan orang bodoh. Dia memiliki tiga avatar tubuh Dharma. Dia pasti tahu bahwa kita akan memasang jebakan pada avatar tubuh Dharma keempat. Dia tidak akan terjebak lagi. Yang lain mengangguk. Itu benar. Itu memang benar. Jika orang lain, mereka tidak akan mengambil risiko seperti itu. Tetua kedelapan menggertakkan giginya. Sial, mereka hampir menyerah. Tepat pada saat itu, aliran cahaya menyambar dari kejauhan. Kemudian, cahaya pedang jatuh dari langit dan menebas susunan sihir itu. Seluruh rangkaian itu berguncang hebat. Istana megah di rumah besar itu hancur berkeping-keping. Apa yang telah terjadi? Banyak sekali orang di istana yang terkejut. Beberapa orang terpotong menjadi kabut darah. Beberapa orang berlari ke langit dan meraung. Wajah tetua kedelapan dan ahli lainnya yang bergegas berubah. Dan kemudian mereka sangat gembira. Dia di sini. Bocah itu di sini. Apa? Tetua kelima belas dan yang lainnya tercengang. Lin Suan benar-benar berani datang. Ini sungguh terlalu berani. Mereka menengada ke langit untuk melihat seperti apa rupa pihak lainnya. Pada saat berikutnya, mereka melihat seorang pria turun dari langit. Pria ini luar biasa. Pedang Ki memenuhi langit seolah-olah dia adalah dewa pedang. Dia berdiri di kehampaan dan menghentakkan kakinya. Seluruh rumah tetua kelima belas bergetar hebat. Kehampaan tak berujung hancur. Orang-orang di bawah memuntahkan darah. Begitu kuat. Mereka yang terluka tampak putus asa. Aura macam apa ini? Rasanya seperti seorang kaisar muda. Tetua kelima belas dan yang lainnya terkejut. Seorang kaisar tertinggi muda. Tetua kedelapan menggertakan giginya. Sialan kau? Ini benar-benar kau. Dia tidak akan lupa bahwa Lin Suan adalah orang yang telah melukainya dengan parah. Lin Suan menunduk dan berkata dengan dingin. Itu memang jebakan. Tapi kenapa? Berlututlah di tanah dan tunggu aku menghadapimu. Aku bisa memberimu kematian yang cepat. Lin Suan melihat ke bawah bagaikan dewa dari surga. Dasar bocah sombong. Tetua kedelapan mendengus dingin. Kali ini, jumlah orang kita sepuluh kali lebih banyak dari sebelumnya. Kau pasti akan mati. Tetua kelima belas juga berteriak dengan marah. Kaka kedelapan, mengapa kau membuang-buang waktu? Tuh dengannya. Serang saja. Seseorang, aktifkan formasi. Formasi berkelap-kelip di antara langit dan bumi. 36 formasi pembunuh diaktifkan, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti Lin Suan. Di luar rumah besar. Naga merah, katak, dan Yunyu melihat pemandangan ini. Lin Suan tahu bahwa pertempuran ini akan sangat berbahaya, jadi dia tidak membiarkan orang-orang ini mengikutinya. Yun Yue terkejut, Lin Gong Zi tidak akan dalam bahaya, kan? Naga merah tertawa. Jangan khawatir, dia punya banyak kartu truf. Mereka tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, mereka bersiap untuk mengumpulkan rampasan perang saat waktunya tiba. 36 susunan pembunuh di depannya meledak, dan sinar cahaya yang mengerikan menyapu sembilan langit. Aura yang mengerikan itu menyebabkan dunia runtuh. Mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Beberapa orang mendengus dingin. Di dalam formasi, tubuh Lin Suan terkena dampak keras. Dia meraung marah, dan tubuh ilahi sembilan yang bersinar terang. Sembilan matahari terbang keluar, dan aura yang meletus menerangi dunia. Matahari-matahari itu berubah menjadi api mengerikan yang menyapu ke segala arah. Susunan pembantaian di sekitarnya dinyalakan dan dengan cepat terbakar menjadi abu. Kemudian, Lin Suan mengulurkan telapak tangan dan meraih ke arah langit. Dengan telapak tangannya, dia merobek-robek susunan itu menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, aura pedang yang mengerikan berkelebat di tubuhnya, menembus sembilan langit. Formasi di sekitarnya terus hancur, dan senyuman di wajah orang lain juga menghilang. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat kuat. Terutama orang-orang yang dekat dengan tetua kelima belas. Mereka mengira ini adalah cara yang pasti, tetapi sekarang mereka ragu. Susunan pembunuh di langit hancur berkeping-keping, dan Lin Suan melangkah maju bak dewa pedang. Aura pedang di tubuhnya menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sialan, tetua kelima belas terkejut. Dia berteriak dengan marah. Bunuh dia. Orang-orang yang dibawa oleh tetua kedelapan juga bergegas dan menyerang dengan cepat. Dalam sekejap, kekuatan ilahi yang menutupi langit dan menutupi bumi ditembakkan. Beberapa aura yang mengerikan seperti roh suci. Beberapa di antaranya sungguh mengerikan. Membunuh. Lin Suan juga berteriak dengan marah. Diagram Teci muncul di depannya dan terus berputar. Pedang Yin yang melesat keluar, dan aura mengerikan menyapu sembilan langit. Pusat-pusat kekuatan di depan langsung tertembus, dan beberapa terbelah dua. Yang lainnya juga ketakutan. Sialan, kekuatan Yin dan Yang. Dia benar-benar tahu kekuatan semacam ini. Orang-orang dari klan Twin of Destiny menjadi gila. Kekuatan semacam ini sangat mirip dengan saudara kembar mereka yang baik dan jahat. Terlebih lagi, aura pedang pihak lain bahkan lebih mengerikan. Aura itu tak terkalahkan, menyebabkan mereka merasakan cedera yang sangat parah. Dalam sekejap, banyak orang di rumah tetua kelima belas meninggal. Mata tetua kelima belas berwarna merah. Mereka yang berada di bawah alam saget tertinggi, mundur. Mereka yang berada di atas alam saget tertinggi, berkumpul bersama. Dia menyadari bahwa para raja suci tidak berguna di hadapan pihak lain. Hanya mereka yang berada di atas alam saget tertinggi yang bekerja sama yang akan memiliki kesempatan. Mereka yang berada di bawah alam saget tertinggi segera mundur, ingin meninggalkan medan perang ini. Lin Xuan mendengus dingin. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Dia melambaikan tangannya, dan aura pedang membubung ke langit. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan marah, Ruzilong, segel tempat ini untukku. Di luar, naga merah mendengar suara ini dan berkata, Jangan khawatir, serahkan padaku. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan menggunakan kitab suci kuno. Pembuluh darah spiritual di rumah tetua kelima belas dimobilisasi olehnya, membentuk sangkar yang menyelimuti langit dan bumi. Susunan itu juga terus-menerus hancur. Apa yang terjadi? Susunan kami tidak memiliki daya. Mustahil. Tetua kelima belas menjadi gila. Mereka memilih rumah besar itu karena ada begitu banyak urat nadi spiritual di bawah tanah. Bahkan ada pembuluh darah naga. Bagaimana mungkin tidak ada kekuatan. Tetapi sekarang, semua kekuatan itu digunakan oleh naga merah, membentuk segel kuat yang memblokir semua orang. Mereka yang mencoba melarikan diri semuanya diblokir dan dikirim terbang kembali, ki dan darah mereka melonjak. Tetua sang, ini gawat. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Seluruh rumah besar telah disegel. Mereka ketakutan. Ekspresi tetua kelima berubah jelek. Kalian semua, mundurlah sejauh-jauhnya. Semua orang lainnya, bunuh. Dia melesat ke angkasa dan menyerbu ke depan. Tetua kedelapan dan yang lainnya juga menyerang. Mata tetua pertama memancarkan cahaya dingin. Si kembar baik dan jahat muncul di belakangnya. Itu sungguh mengerikan. Lin Suan mencibir. Hanya karena kamu kalah darinya, dia malah melancarkan pukulan. Ada api yang sangat mengerikan di atasnya, menyebabkan si kembaran jahat itu terbakar. Tetua kedelapan meraung marah dan memancarkan cahaya suci untuk menghalangi api suci sembilan matahari. Namun, ia langsung ditelan oleh energi iblis yang dilepaskan oleh Lin Suan. Tetua kedelapan berteriak, matanya dipenuhi ketakutan. Datanglah dan bantu aku. Kali ini dia tidak datang sendirian. Tiba-tiba kelima ahli itu bergegas mendekat dan menyerang Lin Suan bersama-sama. Tetua kedelapan menampakkan senyum sinis. Mari kita lihat bagaimana kau akan mati. 5.123 Kelima ahli itu sangat menakutkan. Ketika mereka bersatu, mereka dapat menghancurkan segalanya. Energi iblis Lin Suan langsung hancur, dan api ilahi sembilan matahari juga padam. Pergilah ke neraka. Ekspresi kelima ahli itu dingin. Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya, dan kita pemanggilan iblis dalam tubuhnya dengan cepat beredar. Bayangan iblis muncul di belakangnya. Bayangan iblis itu menggunakan segel dewa iblis dan melesat maju. Kelima ahli itu langsung diselimuti, dan segel hitam itu seperti gunung yang dapat menghancurkan langit dan bumi. 1. Jatuh Jiwa kelima ahli itu hancur dan mereka berubah menjadi kabut berdarah. Tetua kedelapan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan kelima ahli itu setara dengannya. Saat mereka berlima menyerang, kekuatannya lima kali lipat lebih besar darinya. Sekarang, mereka terbunuh dalam satu pukulan. Mungkinkah anak ini tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat bertarung dengannya? Dia benar-benar tercengang. Lin Suan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya dan menamparkan tetua kedelapan. Tetua kedelapan berteriak. Separuh tubuhnya hancur. Lin Suan menggunakan kekuatan tubuh ilahi dan tidak menggunakan bayangan iblis di belakangnya. Jika tidak, jiwa pihak lain akan hancur oleh pukulan ini. Bunuh dia untukku. Dia berteriak dengan marah lagi. Di kejauhan, semakin banyak sosok datang. Lin Suan mencengkeram tetua kedelapan dan mencabik-cabiknya dengan lambayan lengannya. Jiwa tetua kedelapan menjerit dan ingin melarikan diri. Anak-anak baik dan jahat menjaganya. Mata Lin Suan memancarkan cahaya kemasan, dan api reinkarnasi yang mengerikan terbang keluar. Menderita reinkarnasi tanpa akhir selama sepuluh ribu tahun. Sepuluh ribu tahun dalam sekejap. Jiwa tetua kedelapan menjerit dengan gila. Ia memasuki ilusi. Lin Suan menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar untuk membunuh anak-anak baik dan jahat. Sialan, beraninya kau. Orang-orang di kejauhan meraung gila dan menyerbu. Lin Suan mendengus dingin. Pergilah. Dia menggunakan segel dewa iblis di tangan kirinya dan tinju enam jalan di tangan kanannya. Dia menyerang dengan kedua tangan, dan aura yang mengerikan menghempaskan orang-orang di depannya. Orang-orang itu memuntahkan darah. Sial, tetua kelima belas juga bergegas datang membawa orang-orang. Pertempuran hebat terjadi dalam sekejap. Langit dipenuhi hukum dan aura dewa yang mengerikan. Cahaya iblis yang mengerikan, tapi tidak ada gunanya. Lin Suan terlalu kuat. Dia melawan segalanya sendirian. Selain itu, ia memiliki banyak kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi Kaisar Agung, dan kitab suci kuno Kaisar Agung. Jaring surga tanpa bayangan, muncul dan menghilang tanpa diduga. Seni pedang Asura, langsung membunuh para ahli. Enam tinju dao maju dengan berani. Segel dewa iblis sangat kuat. Setiap kali menyerang, Lin Suan akan mampu membunuh seorang ahli. Malah, dengan satu serangan saja, lebih dari selusin ahli hancur menjadi kabut berdarah. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Apakah pihak lain sudah begitu kuat? Sialan, menggunakan senjata suci warisan. Orang-orang itu berteriak dengan marah. Bumi terbelah dan sabit hitam muncul. Para anggota klan takdir segera berkumpul. Hantu baik dan jahat dalam tubuh mereka segera muncul, membentuk anak jahat dan malaikat maut. Sabit di tangannya adalah arte vaksin. Itu adalah arte vaksin yang legendaris, dan itu sangat kuat. Dia mematahkan enam tinju dao dengan satu serangan. Lin Suan juga terlempar ke belakang, retakan muncul di lengannya. Di langit, terdengar teriakan ketika jiwa tetua kedelapan hancur berkeping-keping. Berengsek. Para petinggi klan takdir berteriak marah. Tetua kedelapan telah tewas. Balas dendam untuk tetua kedelapan. Mereka mengeluarkan arte vaksin lainnya. Itu juga arte vaksin legendaris yang mereka bawa dari markas klan mereka. Tongkat cahaya. Tongkat jalan yang tampaknya terbuat dari emas dengan pancaran paling murni di atasnya. Itu diselimuti oleh hantu anak baik dan jahat. Setetesnya jatuh, memurnikan segalanya. Lin Suan merasa seolah-olah aura ini akan membuatnya bangkit. Ia merasa seolah-olah tubuhnya akan terbelah. Nak, bagaimana kau akan melawan? Tetua kelima belas sangat marah. Matanya dipenuhi kegilaan. Agar dapat memaksa mereka menggunakan dua artefak suci legendaris, pihak lain mesti bangga. Artefak santo legendaris. Jadi apa? Lin Suan mencibir. Dia terluka, tetapi dia tetap tak kenal takut. Seni keabadian telah diaktifkan. Common life armor mengelilinginya dan menyembuhkan luka-lukanya. Dengan lambayan tangan kanannya, pedang naga api neraka muncul. Pedang itu membawa api yang mengerikan dan kipedang yang mengerikan. Dengan tebasan, dia menangkis sabit kematian. Suara yang memekakan telinga terdengar dan lingkungan sekitarnya terus-menerus hancur. Sialan, anak ini juga punya artefak suci yang legendaris. Ketika mereka melihat pedang naga api neraka, orang-orang ini meraung dengan gila. Tetua kelima belas meraung. Tidak apa-apa. Tongkat suci akan memurnikan aura neraka miliknya. Tongkat suci menekan dan mengenai pedang naga api neraka. Pedang naga api neraka meraung dengan ganas. Sialan, kau ingin menindasku. Tunggu saja. Nak, cepatlah keluarkan senjatamu yang satu lagi. Pedang naga api neraka. Mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki lebih dari satu senjata. Dia bahkan memiliki guci penelan surga. Jika saatnya tiba, mereka akan membunuh bajingan-bajingan ini. Lin Suan mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, dia memegang tombak penghancur besar di tangan kirinya. Aura iblisnya sungguh mengerikan. Kitab suci kuno bumi terus diaktifkan. Dengan satu serangan, itu bagaikan jari dewa iblis, yang membawa aura penghancur. Ledakan-ledakan. Tongkat cahaya dipaksa mundur. Para ahli klan takdir di bawah juga memuntahkan darah. Lengan mereka retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka menatap tombak penghancur besar di depan mereka dengan tak percaya. Pihak lain sebenarnya memiliki senjata lain, dan itu juga senjata suci legendaris. Sialan, pihak lain punya dua senjata suci legendaris. Fondasi macam apa ini? Siapa sebenarnya anak ini? Anak ini bahkan bukan seorang gritsage. Aku tidak percaya dia bisa menggunakan dua senjata suci legendaris dengan kekuatan penuhnya. Bunuh dia. Kita memiliki keunggulan dalam hal kekuatan. Tetua kelima belas meraung dengan marah. Hantu putra berbudi luhur tampak tegak mengjulang di angkasa. Hantu putra jahat itu sangat menakutkan. Mereka mengaktifkan dua senjata suci legendaris dan bertarung dengannya. Lin Suan memegang senjata suci di tangannya dan membuka lalu menutupnya. Hukum-hukum mengelilingi tubuhnya. Energi iblis meluap ke langit seolah-olah dewa iblis telah turun. Itu sungguh mengerikan. Bersaing dengannya dalam hal kekuatan, orang-orang ini murni mencari kematian. Dia memiliki dunia pedang, dan dia telah melahap kekuatan dari begitu banyak pengorbanan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak takut pada apapun sekarang. Kedua senjata suci legendaris meledak, menyebabkan tongkat cahaya dan sabit kematian terus mundur. Darah orang-orang di bawah mendidih dan wajah mereka pucat. Pada titik ini, mereka semua putus asa. Serangan lainnya. Tongkat cahaya terlempar. Banyak orang di bawah berubah menjadi kabut berdarah. Ada yang patah, ada pula yang terluka parah. Di sisi lain, deat sekite juga terus mundur. Semua orang gila, tidak bisakah mereka melakukan sesuatu kepada pihak lain. Lin Suan berjalan bagaikan dewa iblis. Aku akan mengantarmu pulang. Tombak penghancur besar dibombardir. Puluhan ahli langsung tertusuk dan jiwa mereka hancur. Pedang naga api neraka menebas ke bawah. Kekuatan yang tak terkalahkan, bersama dengan kobaran api yang dahsyat, menyebabkan puluhan orang menghilang ke udara tipis. Tidak. Tetua klan Destini meraung dengan gila. Salah satu lengan tetua kelima belas menghilang. Separuh tubuhnya hancur. Pada saat ini, katanya dengan ngeri. Dia segera mundur ke Aula Leluhur. Mereka gila. Mereka tidak bisa bersaing dengan partai lain dalam hal fondasi. Sekarang mereka hanya bisa mencari bantuan avatar Dharma Idol. Idola Dharma Avatar sangat aneh. Aula Leluhur juga dibangun secara khusus. Oleh karena itu, avatar Dharma Idol hanya bisa tinggal di dalam. Jika tidak, avatar Dharma Idol akan keluar dan dengan mudah menekan pihak lain. 5.124 Orang-orang yang tersisa semuanya memasuki kolam. Di kejauhan, para prajurit di bawah saget tertinggi sudah berlutut di tanah ketika mereka melihat pemandangan ini. Pemandangan macam apa ini, seperti kiamat. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Beberapa dari mereka bahkan terkena beberapa hukum dan kipedang. Jiwa mereka hancur. Lin Suan melambaikan tangannya, dan api ilahi sembilan matahari yang menakutkan berubah menjadi matahari dan terbang ke segala arah. Akibatnya, semua orang di hadapan sang bijak agung terbakar menjadi abu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Aula Leluhur di depannya. Sudut mulutnya melengkung ke atas sebagai tanda jijik saat dia melangkah maju. Ketika dia tiba di pintu masuk Aula Leluhur, dia mencibir. Apakah menurutmu kamu bisa bertahan hidup dengan bersembunyi di sana? Kamu terlalu naif. Hari ini, bukan hanya anda saja yang akan mati, tetapi avatar ini juga akan mati. Ketika orang-orang di Aula Leluhur mendengar ini, mereka semua terkejut. Kemudian, wajah mereka menjadi dingin. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah pihak lain masuk, mereka akan memberitahu dia apa itu keputusasaan. Mereka akan menyiksanya sampai mati. Lin Suan memegang tombak penghancur besar di tangannya dan berjalan masuk dengan pedang naga api neraka. Setelah masuk, pintu Aula Leluhur langsung ditutup. Lingkungan sekitarnya gelap. Sekelompok suara gemuruh yang mengerikan terdengar. Nak, beraninya kau membunuh begitu banyak ahli kami. Aku akan memberitahumu apa itu keputusasaan. Hal bodoh? Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa bersaing dengan avatar leluhur kita? Pergilah ke neraka. Aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dan menghancurkan jiwamu. Aku akan beritahu kamu bahwa kamu menyesal datang ke dunia ini. Suara-suara ganas di sekitarnya bisa terdengar. Tatapan mata yang menakutkan tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Lin Suan mendengus dingin, dan tubuhnya berseri-seri dengan cahaya. Seperti matahari besar, ia menerangi dunia. Ini bukan pertama kalinya dia berada di Aula Leluhur ini, jadi dia tidak takut sama sekali. Hanya denganmu. Lin Suan melihat sekeliling dan mencibir. Sekelompok semut. Sialan, orang-orang di sekitarnya jadi marah. Siapa di antara mereka yang bukan seorang pakar top, seorang tetua dari generasi tua? Namun saat ini, di hadapan pihak lain, mereka tidak melawan sama sekali. Mereka menggertakan gigi. Nak, memangnya kenapa kalau kau makhluk muda yang agung? Memangnya kenapa kalau kau kaisar muda? Di sini, kami adalah raja. Tolong beritahu Leluhur Anda. Mereka segera membungkuh. Sebuah patung muncul di depannya. Itu adalah patung kebaikan dan kejahatan, dan masih tetap misterius seperti sebelumnya. Patung putra berbudi Leluhur itu juga menatap Lin Suan. Kau lah yang berani menimbulkan masalah. Pergilah ke neraka. Pohon palem hitam bersemi dengan cahaya, dan hukum-hukum yang berlaku di atasnya menakutkan. Lin Suan berteriak dingin dan melakukan pukulan serupa. Enam tinju dao menghancurkan langit dan bumi saat mereka bertabrakan satu sama lain. Suara nyaring terdengar saat Lin Suan mundur tiga langkah. Telapak tangan mengerikan dari putra jahat itu juga berhasil ditangkis. Semua orang terkejut. Apakah orang ini mampu melawan patung Dharma Tetua Agung hanya dengan tubuhnya? Bahkan patung baik dan jahat pun terkejut. Dia memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran mereka bisa berjuang sampai di sini. Lin Suan tertawa. Kau biasa saja. Aku sudah menyerap ketiga bentuk transendensi milikmu. Anda tidak terkecuali. Menyerah saja. Matanya dipenuhi keyakinan. Sialan, si Doppelganger berteriak marah. Dia juga tahu tentang masalah ini. Apa bocah nakal di depannya ini? Dia meraung marah dan memberiku dua senjata suci warisan. Dia memegang tongkat cahaya dan sabit kematian di tangannya. Dia berkata, Di sini, aku dapat mengembalikan kedua senjata suci ini dengan sekuat tenagaku dan membiarkan mereka menampilkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bisakah kamu menolaknya? Orang-orang di sekitar juga tertawa. Hahaha, dasar bocah bodoh. Idola Dharma Tetua Agung kita jauh lebih kuat dari milik kita. Sekarang, saya akan memperlihatkan kepadamu apa sebenarnya senjata suci yang diwariskan. Si Doppelganger juga marah. Dia mengaktifkan senjata suci yang diwariskan dengan sekuat tenaga. Dia memang kuat sejak awal, dan olah leluhur ini berisi kekuatan yang diperoleh dari pengorbanan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, dia melepaskan kekuatan tak terbatas. Hukum-hukum itu seperti air laut yang menutupi langit dan menutupi bumi. Pada saat ini, tetua kelima belas dan anggota klan kembaran takdir lainnya juga berlutut di tanah. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan ini. Meski kulit kepala mereka mati rasa, hati mereka gembira. Hebat, kekuatan seperti itu pasti bisa membunuh pihak lain. Bocah itu pasti sudah mati. Sudah berakhir, lengan si Doppelganger terjatuh. Tongkat cahaya dan sabit kematian meletus bersamaan, menelan linsuan. Di depannya, sebuah lubang hitam terbentuk, seolah-olah dunia sedang terbelah. Sudah berakhir, semua orang juga mengangkat kepala mereka. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari tetua agung. Hanya Dharma Idol Doppelganger yang dapat dengan mudah membunuh seorang yang supreme. Jadi bagaimana jika dia seorang jenius? Bahkan jika dia seorang putra mahkota, dia masih akan berada dalam bahaya kematian sebelum dia dewasa sepenuhnya. Pemuda ini terlalu sombong. Dia pantas mati kali ini. Tawa dingin terdengar satu demi satu, dan Dharma Idol si Doppelganger juga menarik tangannya. Beraninya kau menantangku, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Begitukah? Kau biasa saja, kau masih jauh dari mampu membunuhku. Di tengah tawa itu, sebuah suara terdengar. Orang-orang di sekitar tercengang setelah mendengarnya. Bagaimana mungkin, mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar? Siapa yang berbicara? Idola Dharma si Doppelganger juga meraung. Kamu benar-benar bodoh. Tidak bisakah kamu mengenali suaraku? Lin Suan mencibir. Itu kamu. Kamu tidak mati. Itu tidak mungkin. Tetua kelima belas dan yang lainnya menjadi gila. Mata si Doppelganger juga memancarkan cahaya yang menakutkan. Matanya yang hitam dan putih menembus lubang hitam di depannya, menghancurkan kehampaan. Mereka melihat pusaran hitam yang terus berputar. Suatu sosok berjalan keluar dari pusaran itu. Itu Lin Suan. Kau sebenarnya tidak mati. Dharma idol milik si Doppelganger juga meraung marah. Apakah itu serangan kekuatan penuh dari senjata suci legendaris tadi? Bagaimana pihak lain bisa mengelak? Lin Suan mendengus dingin. Dia mengulurkan tangannya, dan ada sebuah toples hitam di telapak tangannya. Jadi bagaimana jika Anda adalah senjata suci legendaris? Sudah kukatakan, kau tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dariku. Melihat toples hitam itu, warga sekitar kembali ketakutan. Aura yang keluar darinya terlalu mengerikan dan tubuh mereka hampir hancur. Jiwa mereka hampir padam. Bahkan cahaya pada dua senjata suci legendaris pun meredup. Mereka tampak gemetar. Brengsek. Dharma idol milik Doppelganger itu meraung marah. Mungkinkah itu senjata yang sangat kuat? Dia merasakan sedikit rasa takut darinya. Bibir Lin Suan melengkung. Benar? Kau benar. Itu senjata yang ekstrim. Apa? Semua orang menjadi gila. Mata mereka membelalak tak percaya. Pihak lain benar-benar memiliki senjata ekstrim. Orang harus tahu bahwa ini adalah senjata milik Tirk. Hanya ras Tirk yang memilikinya. Selain itu, jarang terdengar tentang senjata Tirk. Namun, sekarang, pihak lain benar-benar memiliki senjata ekstrim di tangannya. Apakah dia benar-benar seorang murid? Sialan, Dharma idol Sidoppelganger pun ikut meraung marah. Dengan suara gemuruh, kekuatan para pendeta di sekitarnya dengan cepat terbakar. Tampaknya dia akan berusaha sekuat tenaga. Jadi bagaimana jika Anda memiliki senjata ekstrim? Anda tidak dapat melepaskan kekuatan sebenarnya. Jika kamu mati, senjata ekstrim ini akan menjadi milikku. Dia benar-benar terlalu senang. Dengan kekuatannya, jika dia bisa mendapatkan senjata ekstrim ini. Lalu sejak saat itu, siapakah di dunia ini yang cocok untuknya? 5125 Semut-semut bodoh. Lin Suan mendengus dingin. Usaran hitam itu menjadi semakin menakutkan, seolah-olah bisa menelan langit dan bumi. Ekspresi Doppelganger Dharma Idol berubah saat merasakan kekuatan melahap. Dia tahu bahwa senjata ekstrim itu sangat mengerikan, jadi dia tidak bisa gegabuh. Dia harus menghadapinya dengan sekuat tenaga. Memikirkan hal ini, dia meraung dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, tubuh para petinggi klandestini yang datang terbelah. Garis keturunan mereka cepat terbakar dan keluar dari tubuh mereka. Hantu baik dan jahat. Mereka melayang di antara langit dan bumi. Tidak. Leluhur, Anda tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Para pembangkit tenaga listrik ini meraung dengan gila. Mereka merasa putus asa. Mereka tahu bahwa leluhurlah yang menyerap kekuatan mereka dan mereka mungkin akan hancur jiwa dan raganya. Kau hidup untuk memberiku kekuatan. Sekarang aku dalam bahaya, kau harus memberiku kekuatanmu. Sang avatar berteriak dengan dingin. Para grit sages yang datang semuanya terbakar dan berubah menjadi kabut berdarah. Antara langit dan bumi, satu demi satu, hantu baik dan jahat terus menari. Tetapi orang-orang ini sudah lama tidak ada lagi. Saat mereka sekarat, mereka masih dipenuhi keputus asaan. Inikah leluhur yang mereka sembah sepanjang hidup mereka. Dia benar-benar memanen kehidupan mereka begitu saja. Dengan kekuatan ini, kekuatan avatar menjadi lebih kuat. Dia menyerbu ke arah pusaran pemangsa dari segala arah. Nak, matilah demi aku. Dengan raungan marah, sebagian besar kekosongan di depannya hancur. Serangan ini memang luar biasa dahsyatnya. Lin Suan mendengus dingin dan menggunakan pusaran melahap secara ekstrim. Gucci penelan surga melesat maju. Pada saat berikutnya, seluruh dunia dilahap. Ketika dia muncul lagi, avatar itu meraung dan melesat ke langit. Namun, ia mendapati bahwa pemandangan di sekitarnya telah banyak berubah. Itu bukan lagi balai leluhurnya. Sebaliknya, tempat itu telah menjadi tempat lain. Dunia purba itu aneh. Di mana ini? Apakah kau pikir kau bisa menekanku di tempat lain? Sayangnya, dia juga ditekan pada akhirnya. Ketika naga api neraka terbang keluar, Lin Suan menggunakan kekuatan dunia pedang dan memanggil jiwa pedang naga agung. Wajah avatar itu dipenuhi dengan keputus asaan. Dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Pada akhirnya, jiwanya juga hancur. Kekuatan pengorbanan yang tersisa diserap oleh Swatwold. Kekuatan baik dan jahat sekali lagi diserap oleh Lin Suan menggunakan diagram Taiji. Dia dapat merasakan bahwa kekuatan dalam tubuhnya telah mencapai puncak. Apakah dia akan menerobos? Lin Suan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kekuatan terobosan dan segera pergi. Kediaman tetua kelima belas di luar telah lama hancur. Lin Suan memanggil naga merah dan memerintahkan mereka untuk membersihkan medan perang secepat mungkin. Kemudian, dia akan membawanya pergi. Dia akan menerobos. Benar-benar, sang naga hitam sangat gembira saat mendengar ini. Tidak banyak waktu tersisa hingga upacara penobatan. Lin Suan akan menerobos dan menjadi juara-kejuaraan. Bahkan di antara para pangeran, ini dianggap sangat cepat. Dia bahkan mungkin menjadi orang pertama yang berhasil menerobos. Dengan cara ini, kekuatannya akan melampaui pangeran lainnya. Dengan begitu, dia akan bisa bergerak menyerang pangeran naga. Naga merah menggertakkan giginya. Dia tidak akan pernah melupakan bahwa jenius luar biasa Long Hai, Long Guang, telah mati di tangan pihak lain. Kebencian ini harus dibalas. Dia mengumpulkan semua cincin penyimpanan orang-orang ini. Yunyu juga dengan panik mengumpulkan sumber daya lainnya. Lin Suan berkata, ayo pergi. Mereka terbang ke langit dan segera menghilang. Klan Takdir. Semua orang menunggu balai leluhur. Patung baik dan jahat meraung gila lagi. Berengsek. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Keempat klonnya telah dihancurkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransinya, dan ini juga sesuatu yang tidak dapat dipercayainya. Ketika klan Takdir mengetahui hal ini, mereka juga sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin, para tetua itu meraung dengan gila. Pemimpin klan Veid juga tercengang. Orang-orang yang mereka kirim kali ini pasti bisa menyapu semuanya. Mereka bahkan membawa dua senjata suci legendaris. Sekalipun rumah besar itu hancur, idola avatar Dharma yang terakhir pasti tidak akan hancur. Tetapi sekarang, segala sesuatunya berada di luar harapan mereka. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang tumbang. Ketika mereka melihat tablet Giyok Jiwa hancur, mereka pun menjadi gila. Tak seorang pun kembali hidup-hidup. Tak terhitung banyaknya tetua, tokoh terkemuka, para jenius, dan keempat klon. Semuanya jatuh. Seluruh klan Veid terkejut. Siapakah mereka? Apakah seorang putra mahkota yang membawa kekuatan tak tertandingi dari klan Kaisar Agung? Saya pikir ada kemungkinan dia menggunakan senjata ekstrim. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Menurut mereka, ini adalah satu-satunya cara untuk melakukannya. Kalau tidak, mustahil bagi seorang pemuda untuk melakukan hal ini. Berita ini tidak dapat disembunyikan sama sekali. Lagi pula, banyak orang telah memperhatikan penghancuran kediaman empat tetua Agung. Kemudian, berita itu menyebar kemana-mana, dan akhirnya seluruh benua Yuheng mengetahuinya. Mereka sangat terkejut. Si kembar takdir merupakan klan teratas para leluhur di benua Yuheng. Mereka tidak lebih lemah dari klan Tianpeng sama sekali. Bahkan, dalam hal vitalitas, mereka bahkan lebih kuat dari klan Tianpeng. Karena mereka adalah eksistensi yang hampir abadi. Selama si kembar baik dan jahat tidak terbunuh seketika, mereka tidak akan binasa. Namun sekarang, mereka semua sudah mati. Banyak sekali tetua yang gugur. Mayat mereka menumpuk seperti gunung, dan lautan darah berkumpul. Itu berubah menjadi neraka, tempat terjadinya kehancuran. Ya Tuhan, siapa yang melakukannya? Apakah itu klan Phoenix? Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Ketika klan Phoenix mendengar berita itu, mereka segera keluar untuk mengklarifikasi. Itu bukan klan Phoenix kita. Mereka juga tidak ingin menyinggung si kembar takdir tanpa alasan. Klan Tianpeng juga mengatakan bahwa bukan klan Tianpeng yang melakukannya. Keluarga-keluarga papan atas lainnya pun turut menyuarakan pendapatnya satu demi satu. Sesaat, semua orang terkejut. Mereka yang bisa melakukannya, semuanya ditolak. Lalu siapa orangnya? Apakah itu naga kuat dari benua lain? Namun, seekor naga yang kuat tidak dapat menahan seekor ular di tempat-tempat lamanya. Pelat besi macam apa yang ditendang oleh si kembar takdir? Tidak mungkin klan naga, kan? Ku rasa itu mungkin klan Kunpeng. Kunpeng Zee mengolah hukum Yin Yang, dan kekuatannya sangat mirip dengan si kembar takdir. Jadi mereka punya alasan untuk melakukannya. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Semua orang menebak-nebak. Bahkan klan Phoenix dan klan Tianpeng pun menyelidiki berita itu. Pemimpin klan Phoenix menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin Kunpeng Zee. Jika dia ingin melakukannya, dia tidak akan melakukannya seperti ini. Seorang tetua di samping juga menarik nafas dalam-dalam. Benar, jika Kunpeng Zee ingin melakukannya, dia akan melakukannya di markas besar klan takdir. Dia bahkan akan seperti pangeran naga, menggunakan kekuatan senjata ekstrim untuk melancarkan serangan yang mengejutkan. Dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara apapun. Ini adalah metode klan Kaisar. Dan sekarang, musuh baru menghancurkan empat Elder Mansion dan memperoleh empat Dharma Idol. Mereka tidak melakukan apapun terhadap markas besar. Ini sama sekali berbeda dari metode klan Kaisar. Lalu siapa orangnya? Mereka tidak tahu. Apakah menurut Anda itu bisa jadi anak itu? Tiba-tiba, mereka teringat pada seseorang. Seorang pemuda yang baru saja meninggalkan klan Phoenix mereka belum lama ini. Apakah Anda berbicara tentang Lin Suan itu? Seseorang berseru. Tidak mungkin, sekuat apapun dia, bahkan jika dia adalah putra seorang Kaisar, memangnya kenapa? Mungkinkah dia melakukan semua ini sendirian? Bahkan jika dia bisa membunuh para tetua itu, bagaimana dengan para avatar Dharma Idol? Selama masih ada secerca harapan, harapan itu tidak akan hancur. Bahkan jika ditekan, ia tidak akan mati. Bagaimana ia bisa melakukannya? 5.126 Orang-orang dari klan Takdir menyelidiki lebih panik lagi. Mereka harus tahu siapa musuhnya. Beberapa klan Kaisar dan Pangeran ditolak oleh mereka. Siapa itu? Pada saat ini, seorang tetua mengirim pesan. Belum lama ini, Raja Mahkota Lin Woo didatang. Dia bertarung dengan jenius teratas dari klan Tian Peng, Bai Li Wu. Kemenangan. Terlebih lagi, dia dan Murong King Cheng adalah sahabat Dao. Dia pernah menjadi tamu klan Phoenix, tetapi kemudian dia menghilang. Tidak ada jejaknya lagi. Apakah Anda mengatakan bahwa Lin Woo di adalah orang yang melakukan ini? Itu tidak mungkin. Orang-orang dari klan Takdir tidak mempercayainya. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya sudah menyelidikinya dan menerima berita. Lin Woo di tidak hanya mengalahkan Bai Li Wu, tetapi dia juga melukai Pangeran Naga pada hari penobatan. Dikatakan bahwa Pangeran Naga menggunakan diagram 10.000 naga, dan Lin Woo di juga memiliki senjata ekstrim. Oleh karena itu, ada kemungkinan dia melakukannya. Terlebih lagi, Lin Woo di berada di bawah tekanan yang sangat besar. Dia sangat perlu untuk menerobos untuk menjadi seorang sage tertinggi. Karena musuhnya adalah Pangeran Naga. Dibandingkan dengan Pangeran lainnya, fondasinya bisa dikatakan yang paling lemah. Tanpa klan kaisar besar yang dapat diandalkan, dia harus mendapatkan semua sumber dayanya sendiri. Oleh karena itu, ia menyerang avatar Dharma Idol untuk mendapatkan sumber daya. Sial, apa itu benar-benar dia? Ketika para petinggi klan takdir mendengar analisis ini. Mereka semua menggertakkan gigi. Mata pemimpin klan takdir juga memancarkan cahaya yang kuat. Kalau saja dia punya senjata ekstrim, dia pasti bisa melakukannya. Sialan, pergi dan selidiki keberadaan Lin Woo di. Selama dia berada di benua Yuheng, kita harus menemukannya dan membawanya ke sini. Saya ingin memberitahu dia tentang konsekuensi jika menyinggung kami. Semua orang mulai bergerak, yang lain juga mulai menebak. Apakah Lin Woo di yang melakukannya? Bailey Wook dari klan Tianpeng menerima berbagai macam berita. Apakah itu benar-benar dia? Apakah orang ini sudah begitu menakutkan? Patriark Bailey berkata, dia seharusnya meminjam setengah senjata kelas ekstrim, Heaven Swallowing Jar. Ini di luar kemampuannya sendiri. Kita tidak perlu terlalu memerhatikannya. Meskipun kita tidak memiliki senjata ekstrim, senjata suci klan Tianpeng kita juga tidak lemah. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan kekuatannya secara penuh, jadi kita masih punya peluang menang. Putri klan Phoenix, Feng Jiu, menyipitkan matanya. Topless surga yang melahap, itu menarik. Pergi dan tanyakan pada suster King Cheng apakah suaminya, Lin Woo di, yang melakukannya. Murong King Cheng terkejut ketika mendengar berita itu. Dia merasa kemungkinan besar itu adalah Lin Suan, tetapi dia menggelengkan kepalanya menanggapi keraguan Feng Jiu. Dia menyatakan tidak tahu. Leluhur takdir mendengus dingin dan berkata, aktifkan penghakiman takdir. Kepala klan Destiny tercengang. Apakah leluhur tua itu akan menggunakan kekuatan semacam itu? Dia terkejut. Patriark mendengus dingin. Ya, bawa dia kembali hidup-hidup. Aku masih menginginkan topless penelan surga. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Sekarang setelah dia memiliki senjata tingkat ekstrim, dia bisa memulai langkah berikutnya dari rencananya. Ya, pemimpin klan Fate hendak meminta bantuan ajudicator. Ini adalah kekuatan rahasia Gemini Takdir. Orang-orang ini telah mengembangkan kemampuan ilahi yang mengerikan. Biasanya, mereka akan memiliki fondasi yang sangat kuat. Orang-orang ini hanya akan dimobilisasi ketika klan takdir berada di bawah ancaman besar. Mereka akan mewakili takdir dan menghukum musuh-musuh mereka. Itulah sebabnya mengapa disebut penghakiman takdir. Tunggu, kata Patriark dengan suara berat. Pemimpin klan Destiny berbicara dengan penuh hormat. Leluhur, apalagi yang kamu miliki. Leluhur tua berkata, Jika aku ingat dengan benar, putramu sudah berusia 3.000 tahun. Ya, pemimpin klan takdir mengangguk patuh. Yunhai sudah berusia 3.000 tahun, dan dia hanya selangkah lagi untuk menjadi orang suci. Berbicara tentang ini, ada sedikit kebanggaan di matanya. Dia adalah seorang putra. Dia akan mewarisi posisinya di masa depan dan membawa kejayaan bagi klan takdir. Biarkan Yunhai datang. Aku akan menerimanya sebagai murid pribadiku dan mewariskan jiwa kembar kepadanya. Benarkah itu? Pemimpin klan Destiny tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Dia berlutut dan bersujud dengan hormat. Terima kasih, Patriark. Merupakan suatu kehormatan untuk diterima sebagai murid oleh Patriark. Bahkan dia tidak memenuhi syarat. Dan jiwa kembar adalah kemampuan ilahi yang sangat mengerikan. Kali ini, Sang Patriark secara pribadi telah menjalin koneksi tertentu, yang setara dengan membentuk avatar. Dan itu bisa dipindahkan. Empat avatar sebelumnya hanya bisa tinggal di aula leluhur dan tidak bisa keluar satu langkah pun. Ini memiliki keterbatasan yang besar. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka dihancurkan. Karena tidak ada jalan keluar. Tapi sekarang, jika jiwa kembar telah ditanamkan, maka kekuatan putranya Yunhai tidak akan lebih lemah dari avatar tersebut. Restasinya di masa depan tidak akan ada tandingannya. Bahkan ada harapan baginya untuk melampaui Saint Rilem dan mencapai alam yang lebih luar biasa. Memikirkan hal ini, matanya memerah. Patriark, jangan khawatir. Aku akan memanggil Yunhai. Mem, sang Patriark perlahan-lahan menutup matanya dan mulai menunggu dengan sabar. Dia tahu bahwa Lin Wudi tidak dapat melarikan diri selama dia masih berada di benua Yuheng. Dia akan memiliki kesempatan untuk menekannya. Setelah pemimpin klandestini keluar, dia memberi perintah dan mulai memobilisasi orang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, dia memanggil Tetua Agung dan memintanya untuk mengaktifkan putusan takdir. Tetua Agung terkejut. Apakah dia benar-benar akan menggunakan kekuatan itu? Pemimpin klandestini mengangguk lalu memberikan sebuah tanda kepada Tetua Agung. Ini adalah token kepala klan saya. Ambillah dan tangani masalah ini secara pribadi. Bagaimana dengan Anda, Patriark? Sang Tetua Agung terkejut. Selain Patriark, tidak lebih dari tiga tetua yang mengetahui tentang kekuatan ajudikasi takdir. Namun kini, Sang Patriark tidak melakukannya secara pribadi. Pemimpin klandestini berkata bahwa dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan dan bahwa dia akan menyerahkan masalah ini kepada Tetua Agung. Sang Tetua Agung menarik nafas dalam-dalam. Sang Patriark merasa lega. Dia mengambil token Patriark dan segera terbang ke kedalaman klan. Adapun pemimpin klandestini, dia terbang ke arah lain. Klandestini sangat kuat dan wilayah yang mereka tempati terlalu luas. Itu tidak terbatas. Ada jajaran gunung di dalamnya. Ada dua pembuluh darah naga. Pembuluh darah naga yang dibentuk oleh naga yin yang sangatlah mengerikan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tanah suci untuk bercocok tanam. Ada sesosok tubuh yang duduk bersila di pegunungan. Rambut pria ini setengah hitam dan setengah putih. Dia tampak sangat aneh. Aura di tubuhnya juga sangat menakutkan. Pada saat ini, dia membuka matanya dan menembus langit dan bumi. Siapa itu? Dia berdiri dan langit terbelah menjadi dua. Sebuah retakan besar muncul di kejauhan. Ini aku. Pemimpin klandestini terbang dari jauh. Ayah, itu kamu. Pria itu menarik kembali kekuatannya dan berkata dengan bingung. Apa yang terjadi? Dia adalah putra dari Patriark Yunhai. Berusia 3.000 tahun. Dia hampir menjadi orang suci. Dia telah berkultivasi di tanah suci ini sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pemimpin klandestini memberitahunya apa yang terjadi. Yunhai sangat marah setelah mendengarnya. Maksudmu ada yang berani menyerang klandestini? Dan Yunyu berani mengkhianati klan. Niat membunuh yang teramat dingin tampak di matanya. 5127. Yunyu tidak perlu takut pada apapun. Yang paling penting adalah Lin Woody. Dia adalah putra mahkota, dan bakatnya tidak lebih lemah dari putra mahkota. Yang lebih penting lagi, dia memiliki setengah senjata tingkat ekstrim, Devoring Heaven Jar. Dia sangat sulit untuk dihadapi. Hanya dengan menekannya, bahaya tersebut dapat diatasi. Ayah, apakah ayah ingin aku pergi? Yunhai berkata, tidak masalah. Berikan aku senjata suci dan aku akan menekannya. Meskipun pihak lainnya masih muda dan memiliki setengah guci pemakan surga, dia tidak takut. Karena usianya yang jauh lebih tua daripada pemuda itu, dan dia hanya selangkah lagi dari tahap akhir alam orang suci tertinggi. Oleh karena itu, kekuatannya pun sangat mengerikan. Dengan senjata suci, dia bisa menyapu semuanya. Pemimpin klandestini menggelengkan kepalanya. Yunhai mengerutkan kening. Ayah, apakah kamu tidak percaya padaku? Hai, R, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Namun, jangan terburu-buru untuk bertindak. Patriark ingin bertemu denganmu. Dia ingin menerimamu sebagai murid pribadinya. Benar-benar, tubuh Yunhai bergetar, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Ayah, benarkah demikian? Jangan tertipu oleh kesombongannya sebelumnya. Ketika dia mendengar berita ini, dia sangat gembira seperti anak kecil. Benar, aku di sini untuk membawamu menemui Patriark. Ikutlah denganku. Keduanya melayang ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya. Di sisi lain, sebuah ngarai besar muncul di daratan yang tak berujung. Tetua pertama melambaikan lencana di tangannya. Susunan di sekitar ngarai menghilang, dan sebuah lorong muncul. Dia berjalan menuruni lereng hingga mencapai dasar ngarai. Di bawahnya terdapat serangkaian istana bawah tanah, dikelilingi oleh formasi susunan yang berkelap-kelip tak terhitung jumlahnya. Siapa ini? Berhenti. Sebuah suara terdengar. Petir menyambar dari langit dan menghalangi jalan Sang Tetua Agung. Pada saat yang sama, empat sosok hitam muncul di sekelilingnya. Empat sosok hitam dengan cahaya yang sangat menakutkan. Sang Tetua Agung berdiri di sana, tubuhnya dingin. Ia merasakan ancaman yang mematikan. Selama dia bergerak, keempat orang ini dapat mencabik-cabiknya. Dia terkejut. Seperti yang diharapkan dari klan penghakiman, mereka terlalu menakutkan. Orang-orang ini dapat mengendalikan nasib orang lain. Dia berdiri di sana dan berkata, Saya Tetua Agung. Saya di sini atas perintah Patriark. Ini adalah tanda milik Patriark. Sambil berbicara, dia melambaikan token di tangannya. Mata keempat orang di sekitarnya berbinar. Mengapa Patriark tidak datang? Tetua Agung berkata bahwa Patriark memiliki sesuatu yang lebih penting untuk didiskusikan. Kali ini, klan takdir kita dalam bahaya. Empat idola Dharma telah dihancurkan. Sang Patriark marah dan hendak mengaktifkanmu. Tokennya benar. Masuklah. Kempat sosok itu perlahan menghilang. Pintu istana bawah tanah perlahan terbuka dan tetua pertama melangkah masuk. Dia menemukan bahwa tempat itu bagaikan surga di bumi, dan ada singgah sana di dalamnya. Ada seorang wanita duduk di atasnya. Wanita ini mengenakan jubah perang suci dan memegang buku surgawi di tangannya. Ada tongkat kerajaan di tangan kanannya. Dia juga memiliki sayap putih di punggungnya. Tak ternoda sedikitpun debu, ia tampak bagaikan dewa. Dia duduk di atas tahta. Ketika wanita itu melihat tetua pertama berjalan mendekat, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara yang dalam. Apa itu? Sang tetua agung menceritakan apa yang telah terjadi. Wanita itu menutup kitab surgawi di tangannya dan berdiri. Cahaya yang sangat dingin muncul di matanya. Berkumpul. Begitu perintah diberikan, banyak tokoh bergegas keluar dari istana bawah tanah di sekitarnya. Mereka semua datang ke depan aula utama dan berdiri di sana dengan ekspresi dingin. Patriark telah memerintahkan agar Lin Woody ditekan. Dengan lambayan tangannya, sayap di punggungnya terbentang. Dia menghancurkan dunia dan melesat ke angkasa. Seratus pembangkit tenaga listrik juga menyusul. Orang-orang ini menghilang ke dalam kehampaan seperti dewa dan setan. Tetua pertama terkejut. Seratus kekuatan ajudicator kini bergerak maju. Itu adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Tampaknya badai besar akan melanda benua Yuheng. Lin Woody pasti akan mati kali ini. Sehari kemudian, rumah lima belas tetua itu hancur. Ada banyak sosok di sana, berkelap-kelip. Mereka adalah seniman bela diri bijak dari benua Yuheng yang datang ke sini untuk mencari peluang. Lagi pula, dulunya ada banyak sekali pembangkit tenaga listrik di sini. Barangkali ada cincin penyimpanan dan segala jenis harta karun yang tertinggal. Bahkan beberapa senjata yang rusak merupakan harta karun yang tak ada habisnya bagi mereka. Jadi mereka datang ke sini untuk mencari harta karun. Pada saat ini, suatu kekuatan dingin muncul dan menutup sekelilingnya. Di langit, sepasang sayap putih menutupi langit. Seorang wanita mengenakan baju sirah suci emas, memegang kitab surgawi dan tongkat kerajaan emas, turun dari langit. Dia berdiri di udara dan melihat ke bawah bagaikan dewa. Di mana Lin Woody? Orang-orang yang sedang mencari harta karun di bawah tercengang. Sungguh indah. Apakah Malaika turun? Mereka terkejut. Beberapa orang bertanya-tanya, siapakah Lin Woody? Mereka belum pernah mendengar tentangnya. Apakah kamu bodoh? Dia adalah orang yang mengalahkan Flawless Bailey. Oh, maksudmu si jenius yang dimahkotai sebagai raja di kota suci? Mengapa dia ada di sini? Seorang pria berjalan keluar sambil membawa kipas lipat di tangannya. Lin Woody tidak ada di sini. Bagaimana saya harus menyapa Anda? Saya Iron Fonsein. Bisakah kita berteman? Wanita secantik itu sangat langka. Jika dia bisa mendapatkannya, itu akan luar biasa. Memikirkan hal itu, dia tertawa. Di langit, wanita berbaju besi emas menundukkan pandangannya dan melambaikan tangannya. Sebuah hukum turun dan menyelimuti Iron Fonsein. Santo kipas besi menjerit dengan sedih. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, bahkan jiwanya sedang terkoyak. Tatapan itu menakutkan. Wanita di langit berkata dengan dingin. Hukuman. Dengan suara ledakan, Santo kipas besi terkoyak-koyak dan jiwanya hancur. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan terus mundur. Siapa orang ini? Santo kipas besi juga merupakan seorang ahli di antara para bijak. Namun sekarang, dia terbunuh oleh suara pihak lain. Sungguh tidak dapat dipercaya. Di mana Lin Woody? Wanita di langit itu berbicara lagi. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Beberapa orang marah. Lin Woody tidak ada di sini. Cari saja dia di tempat lain. Mata wanita berbaju sirah emas itu dingin menusuk. Ini adalah wilayah si kembar takdir. Bahkan jika tempat ini hancur, itu bukanlah tempat yang bisa kau datangi. Anda telah memasuki wilayah Twins of Destiny. Kejahatan Anda dapat dihukum mati. Hukuman. Suara dingin terdengar, dan sosok-sosok hitam tak berujung muncul di sekitarnya. Mereka membawa serta niat membunuh yang dingin dan menggigit, seakan-akan mereka adalah pembawa pesan neraka, yang menyelimuti langit dan bumi. Dalam sekejap, banyak orang tercabik-cabik. Teriakan terdengar, lari. Yang lainnya ketakutan dan ingin melarikan diri. Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ratusan orang bijak yang datang untuk mencari harta karun semuanya terbunuh. Darah mewarnai sembilan langit menjadi merah. Seratus sosok berjubah hitam lainnya berdiri di sana, darah menetes dari tubuh mereka. Dirikan monumen, segel itu dan peringatkan dunia. Tidak seorang pun dibolehkan menginjakan kaki di sana. Wanita berbaju emas itu berkata dengan dingin. Ratusan ahli misterius di sekitarnya menggunakan tulang-tulang orang bijak yang telah meninggal untuk mendirikan monumen surgawi. Mereka menggunakan darah sage mereka untuk membentuk penghalang yang menyelimuti lima belas rumah besar milik sang tua. Dan memperingatkan dunia. Mereka yang melewati batas akan dibunuh tanpa ampun. Si kembar takdir tidak dapat ditantang. 5.128 Bukan hanya kediaman tetua kelima belas, kediaman tetua ke delapan, dan juga dua kediaman lainnya yang memiliki avatar. Mereka membunuh orang-orang yang mencari harta karun di sana dan mendirikan monumen sebagai peringatan. Untuk sesaat, dunia gempar. Siapa yang begitu menakutkan? Mungkinkah ini adalah kekuatan legendaris? Seseorang berseru. Yang lain bertanya dan bingung. Seorang lelaki tua dari Rastian Peng berkata dengan suara yang dalam. Si kembar takdir memiliki kekuatan yang sangat tersembunyi yang disebut penghakiman takdir. Dikatakan bahwa mereka ada untuk tujuan hukuman. Siapapun yang berani memprovokasi Destiny Twins akan dihukum. Kelompok orang ini sangat mirip. Mereka seharusnya menjadi penghakiman takdir. Mereka datang ke sini untuk menghukum. Lin Wudi sudah tamat. Kekuatan kelompok orang ini sangat mengerikan. Mereka dingin dan tidak akan menunjukkan belas kasihan. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh benua Yuheng tercengang. Tampaknya si kembar takdir benar-benar marah. Mereka bahkan menggunakan kekuatan misterius seperti itu. Lin Wudi pasti akan mati. Sesaat, badai mulai terjadi. Dimana-mana sedang membicarakan masalah ini. Setelah Ras Phoenix dan Murong King Cheng menerima berita tersebut, mereka juga sangat gugup. Mereka bertanya-tanya apakah Lin Xuan dalam bahaya. Hanya saja mereka tidak bisa menghubunginya sekarang. Pada saat ini, Lin Xuan mulai mengasingkan diri setelah memperoleh kekuatan empat avatar. Dia menemukan sebuah gua di pegunungan dan bersembunyi di sana. Kemudian, dia membentuk sebuah formasi. Setelah itu, dia memasuki dunia pedang dan berkultivasi di dalamnya. Dia ingin menerobos ke alam sage agung sesegera mungkin. Lin Xuan sedang menyendiri. Dunia luar semakin menakutkan, terutama penghakiman takdir. Mereka mendominasi di mana-mana. Kekuatan yang mereka tunjukkan membuat banyak orang ketakutan. Mungkin tidak ada yang bisa menahan kekuatan ini. Masalah ini diketahui oleh orang-orang dari keluarga dan sekte lain. Bahkan benua Yao Guang dan kota Suci jauh pun mengetahuinya. Di Sein Distant City, banyak sekali orang yang membicarakannya. Tahukah Anda, sesuatu yang mengejutkan terjadi di benua Yuheng? Klan kembaran takdir diserang oleh seseorang, dan kediaman beberapa tetua inti hancur. Bahkan keempat avatarnya pun hancur. Ya Tuhan, aku pernah mendengar tentang keluarga ini. Ini adalah ras kuno yang sangat menakutkan. Legenda mengatakan bahwa selama salah satu dari si kembar baik dan jahat masih hidup, maka mereka akan hidup abadi. Sangat sulit untuk membunuh mereka. Siapakah yang begitu menakutkan? Masyarakat dari tiga ortodoksi utama dan klan leluhur sangat bersemangat. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Saya mendapat kabar bahwa itu Lin Woody. Apa, Lin Woody? Lin dari Dao yang tak terkalahkan. Mengapa dia pergi ke jalan Yuheng? Bagaimana mereka menjadi musuh si kembar takdir? Banyak orang berteriak kaget. Orang-orang di kota Sein Origin benar-benar tercengang. Lin Woody adalah sosok yang bagai dewa di sini. Kita semua tahu bahwa dia adalah seorang jenius ulung yang telah dinobatkan sebagai raja. Dia juga seorang pemuda yang luar biasa. Dia adalah seseorang yang kemungkinan besar akan menjadi kaisar agung. Namun, setelah dia di Mahkotai, dia menghilang dan bersembunyi. Pada awalnya, banyak orang mengira Lin Woody bersembunyi karena takut pada pengadilan 10 ribu naga. Siapa yang mengira bahwa pihak lain telah meninggalkan kota kuno dan menuju ke benua Aliot? Selanjutnya, di benua horizontal Giok, dia sama sekali tidak bersikap rendah hati. Dia secara langsung menantang si kembar takdir. Tidak hanya itu, pernahkah Anda mendengarnya? Lin Woody juga telah memicu badai di benua Giok kuno. Dikatakan bahwa, rekan daunnya adalah seorang jenius dari Ras Phoenix. Pada saat yang sama, Bailey Wook juga mengejar wanita ini. Lin Woody dan Bailey Wook terlibat dalam pertarungan besar. Apakah Anda berbicara tentang jenius nomor satu dari Ras Tianpeng? Dia memiliki kekuatan tempur seorang murid. Ia dikenal sebagai Raja Tak Bermahkota. Banyak sekali orang yang mengaguminya. Iya, benar, itu dia. Namun, sekuat apapun dia, dia tetap dikalahkan oleh Lin Xuan. Iya Tuhan, Lin Woody terlalu kuat. Dia benar-benar mengalahkan pemuda kuat lainnya. Mungkin tidak banyak orang yang bisa menekannya sekarang. Pangeran Naga terluka olehnya, dan sekarang Bailey Wook dikalahkan olehnya. Dikatakan bahwa, si jenius si kembar takdir, Yun Yue, pun dikalahkannya. Mereka adalah tiga pemuda yang hebat. Siapa yang tahu berapa banyak keajaiban yang akan diciptakan orang ini? Banyak sekali orang yang berdiskusi. Orang-orang Dao segera menjadi gelisah. Mereka bersorak kegirangan. Kau lihat itu, inilah para jenius Dao mereka. Terutama mereka yang dari persatuan ilahi, mereka bahkan lebih bersemangat. Mereka mengangkat kepala mereka dengan bangga. Lin Xuan adalah bos mereka. Bahkan jika dia berada di tempat lain, dia masih bisa mengalahkan semua orang. Dia jelas merupakan seseorang yang bisa menjadi kaisar agung. Orang-orang dari istana naga menggertakan gigi ketika mendengar berita itu. Ras biru, ras gagak emas, dan dinasti seribu naga sangat marah hingga mereka memuntahkan darah. Sialan, orang ini benar-benar pergi ke tempat lain untuk mengalahkan semua orang. Ia bahkan menciptakan rekor pertempuran seperti itu. Mungkinkah dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya? Orang-orang dari ras naga laut juga mengumpulkan informasi. Tak lama kemudian, mereka mendengus. Lin Woody sudah mati. Mengapa mereka mengatakan hal itu? Ada keraguan lainnya. Tokoh kuat dari ras naga laut berkata bahwa dia telah menyinggung si kembar takdir. Apakah menurutmu si kembar takdir akan membiarkannya pergi? Kita telah mengetahui bahwa si kembar takdir telah mengerahkan kekuatan misterius tingkat tinggi. Ajudikasi takdir akan menghukum Lin Woody. Lin Woody pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Apa itu Destiny Ajudication? Banyak orang yang bingung. Tak lama kemudian, beberapa informasi tentang Destiny Ajudication muncul. Jumlah kemunculannya sangat sedikit. Mereka muncul sekali 2.000 tahun lalu, dan sekali lagi 5.000 tahun lalu. Kedua kali itu, muncullah kekuatan-kekuatan dahsyat tak tertandingi. Bahkan beberapa sekte dan klan bersatu padu menantang si kembar takdir. Hal ini menyebabkan si kembar takdir terluka. Pada akhirnya, saat Destiny Ajudication muncul, entah itu kekuatan-kekuatan tak tertandingi atau pasukan gabungan dari klan-klan teratas, mereka semua hancur. Tak seorang pun bisa lolos. Mereka semua terbunuh oleh Destiny Ajudication. Jiwa mereka ditekan di 18 tingkat neraka. Ya Tuhan, penentuan takdir ini sungguh mengerikan. Sangat, selain ras kaisar, keputusan takdir akan mencakup segalanya. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, bisakah dia menahannya? Sesaat, semua orang terkejut. Banyak orang siap melihat lelucon. Jika Lin Woody jatuh, itu akan menjadi peristiwa yang menggemparkan. Ada juga banyak diskusi di samping. Orang-orang dari Divine Union merasa khawatir. Orang-orang dari Istana Naga mencibir. Mereka ingin melihat bagaimana dia akan mati. Bay Susu adalah orang pertama yang berbicara. Beberapa orang benar-benar naif. Lin Woody adalah eksistensi yang memiliki senjata ekstrim. Jadi bagaimana jika Destini Ajudication kuat? Bukankah menurutmu Lin Woody itu berbahaya? Bukankah dia membunuh musuh yang kuat berkali-kali? Tunggu saja dan lihat saja. Lin Woody pasti akan mengalahkan Destini Ajudication kali ini. Orang-orang dari Persatuan Ilahi keluar satu demi satu untuk mendukung Lin Suan. Bahkan Klan Dugu, Klan Nalan, Klan Naga Api dan lainnya mendukungnya. Berita itu menyebar ke seluruh kota kuno. Para leluhur dan tetua agung dari generasi tua juga turut berdiskusi satu sama lain. Mereka juga menaruh perhatian khusus pada pertempuran ini. Bagaimanapun, Lin Suan adalah Raja Mahkota, telah dan muda. Kehidupan dan kematiannya terkait dengan pertempuran di jalan untuk menjadi Kaisar Agung. 5.129 Sekte Surga Di kediaman Ye Wu Dao Dao Denir Daun berdiri di sana, alisnya berkerut. Dia melihat informasi di tangannya, matanya berbinar. Apakah penentuan takdir benar-benar menakutkan? Ada beberapa tetua Klan Ye yang berdiri di sampingnya. Mereka berkata bahwa itu sangat menakutkan. Keputusan takdir sangatlah misterius. Ia hanya muncul dua kali dalam 6.000 tahun terakhir, tetapi kita masih memperoleh beberapa informasi. Jumlahnya ada seratus. Pemimpinnya mengenakan jubah suci berwarna emas, bagaikan bidadari, dengan cahaya kesuciannya yang tiada taraf. 99 orang yang tersisa mengenakan jubah hitam, dengan auran raka. Kekuatan orang-orang ini tak terduga, mereka setidaknya berada di tahap tengah alam suci agung. Pemimpinnya kemungkinan besar adalah orang bijak. Yang lebih penting, mereka memiliki hantu baik dan jahat. Selama mereka tidak terbunuh dalam sekejap, mereka abadi. Terlebih lagi, garis keturunan mereka saling terhubung dan mereka dapat memanggil keberadaan yang bahkan lebih mengerikan. Jadi, kecuali seseorang yang berada di puncak alam santo agung, bahkan seorang bijak pun pasti akan mati. Setelah mendengar ini, Yehudao mengerutkan kening. Ini bukan kabar baik. Para tetua keluarga Yeh menghela nafas. Iya, Lin Woody memang kuat, tetapi dia hanyalah seorang raja bijak. Meskipun dia seorang jenius ulung dengan kartu truf, dia bisa bertarung di atas levelnya. Tetapi saya khawatir dia masih belum mampu bersaing dengan orang bijak sejati. Dan penentuan takdir adalah suatu eksistensi yang bahkan orang bijak pun tidak dapat menandinginya. Yang lebih penting, si kecil itu tidak boleh tahu apapun tentang destinis Ajudication. Jadi jika dia ceroboh, dia akan berada dalam bahaya. Dao Denir Daun mengepalkan tangannya dan menatap kekejauhan. Dia bertanya-tanya apakah Lin Suan akan mampu menahannya kali ini. Ini merupakan malapetaka besar bagi Lin Suan. Benua Yuheng, di pegunungan primitif. Binatang iblis terus mengaum. Ada bahaya di mana-mana di hutan. Di sebuah gua di balik air terjun, ada deretan cahaya misterius yang berkelap-kelip. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang cepat dan mendarat di samping air terjun. Susunan itu meledak, namun sosok itu berkata, Itu aku. Naga merah terbang keluar dan berkata, Kau kembali. Datang. Orang yang kembali tidak lain adalah Yun Yue. Dan disinilah naga merah dan yang lainnya beristirahat. Setelah Yun Yue masuk, ekspresinya sungguh serius. Bagaimana dengan Lin Gong si? Aku perlu menemuinya. Dia sedang bercocok tanam ketika katak itu melompat. Dia tidak punya waktu untuk melihatmu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Sampaikan kepada kami. Yun Yue menggelengkan kepalanya. Ini adalah masalah yang sangat penting, Jadi dia harus memberitahunya secara langsung. Naga merah berkata, Kalau begitu tunggu saja, setidaknya sampai besok. Dia mulai mentransmisikan suaranya melalui formasi. Di dalam dunia pedang, Aura hitam dan putih yang sangat menakutkan muncul di tubuh Lin Suan. Hukum Yin dan Yang di atasnya cukup untuk menyapu bersih segalanya. Kultifasinya juga menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia duduk bersila di lembah empat roh dan terus-menerus menyerap hukum Yin dan Yang. Ada pula pasokan tenaga yang tak ada habisnya untuknya. Pada saat ini, formasi di sampingnya berkedip dan sebuah suara terdengar. Lin Suan perlahan membuka matanya. Tatapannya mengandung kekuatan misterius. Saat berikutnya, dia sedikit mengernyit dan berjalan keluar. Ini adalah pesan dari Naga Merah. Sebelumnya, dia sudah mengatakan untuk tidak mengganggunya kecuali itu sesuatu yang sangat penting. Fakta bahwa Zhang Suan telah mengiriminya pesan telepati berarti sesuatu yang penting telah terjadi. Dia berjalan keluar. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan bertanya setelah dia keluar. Lin Gongzi, kamu akhirnya keluar. Yun Yue melangkah maju. Lin Suan terkejut. Oh, kamu kembali lagi. Ketika mereka pergi lebih awal, mereka berpisah dari Yun Yue. Lagi pula, jalan mereka berbeda, dan mereka tidak takut Yun Yue mengkhianati mereka. Lagi pula, klan takdir pasti tidak akan memaafkan pihak lain setelah hal seperti itu terjadi. Tetapi apa yang terjadi dengan pihak lainnya sekarang? Lin Gongzi, sesuatu yang buruk telah terjadi. Penentu takdir telah dikirim. Penentu takdir, apa itu? Apakah sangat kuat? Ekspresi Yun Yue sangat serius. Dia berkata bahwa Destiny Ajudicator adalah kekuatan yang sangat misterius dari klan Gemini Destiny kita. Mereka secara khusus mempersiapkannya untuk hukuman. Jika kekuatan ini digunakan, bahkan seorang bijak pun pasti akan mati. Selain mereka yang berada di puncak alam sage agung yang dapat melarikan diri, tidak ada seorang pun yang mampu. Bahkan seorang bijak pun akan mati. Sang naga merah berseru. Katak itu juga bisa melompat. Begitu kuatnya, mungkinkah puncak alam sage agung telah disingkirkan? Puncak alam sage agung berdiri di puncak alam sage. Orang seperti itu juga merupakan eksistensi tingkat leluhur di klan leluhur. Mereka tidak akan bisa disingkirkan dengan mudah, kan? Kalau memang begitu keadaannya, mungkin mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Kata Yun Yue, itu bukan puncak alam sage agung. Penilai takdir terdiri dari seratus orang, termasuk malaikat suci dan 99 pemburu. Mereka cukup untuk menghancurkan seorang bijak. Ternyata itu bukan puncak alam sage agung. Naga merah dan yang lainnya menghela napas lega. Namun ekspresi mereka masih sangat serius. Menurut Yun Yue, ini hanyalah sekelompok dewa pembunuh. Lin Suan berkata, tidak apa-apa. Benua Yu Heng sangat luas. Ayo tinggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain untuk bersembunyi. Mereka mungkin tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Tunggu aku menerobos dan menjadi orang bijak agung. Pada saat itu, aku tidak peduli kamu adalah penilai takdir apa. Kamu pun tidak bisa berbuat apa-apa kepadaku. Mata Lin Suan berseri-seri dengan cahaya yang amat menakutkan. Selanjutnya, mereka diam-diam pindah dan meninggalkan pegunungan ini. Mereka pergi ke tempat yang lebih jauh dan hidup sepenuhnya dalam pengasingan. Lin Suan sama sekali tidak muncul di dunia pedang. Dia berkultivasi dengan seluruh kekuatannya. Di luar, sang penentu takdir tengah mencari dengan panik. Namun, mereka gila. Benua Yu Heng sangat luas dan tak terbatas. Jika seseorang benar-benar ingin bersembunyi, mereka tidak akan dapat menemukannya meskipun dia bersembunyi selama 10 tahun. Kecuali mereka menggunakan kekuatan yang sangat misterius, seperti menyimpulkan rahasia surga. Tetapi mereka tidak tahu kekuatan semacam itu. Jadi mereka meminta bantuan keluarganya. Pemimpin klan takdir secara pribadi mengundang seorang ahli yang sangat menakutkan untuk menyimpulkan rahasia surga. Kali ini, mereka benar-benar gila. Mereka membayar harga yang sangat mahal untuk mengundang seorang ahli dari lembah Dao Surgawi. Santo Sembilan Jari Dao Surgawi dapat menyimpulkan rahasia surga. Namun, harga untuk mengundang mereka juga sangat tinggi. Kali ini, klan Destini Gemini benar-benar tampil habis-habisan. Kedatangan Santo Sembilan Jari menyebabkan klan Gemini takdir menjadi sangat gembira. Dengan keahlian seperti itu, bahkan seorang Sagi Agung Puncak pun tidak akan mampu bersembunyi. Semua orang menantikannya. Orang suci Sembilan Jari memiliki Sembilan Jari. Telapak tangannya terus-menerus membentuk segel. Di sekelilingnya, ukiran-ukiran langit yang tak berujung muncul. Di depannya ada sebuah cangkang kura-kura. Cangkang itu sangat besar dan penuh dengan ukiran pola. Pada saat ini, pola-pola itu terus terjalin. Orang suci Sembilan Jari itu menyimpulkan selama tiga hari tiga malam. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan terbang keluar. Dia meludahkan setegup darah lama. Tidak. Rambutnya langsung memutih, seolah-olah dia telah menua ratusan tahun. Yang lain tercengang. Ekspresi pemimpin klan Destini berubah drastis. Apa yang terjadi? Dia bergegas maju dan berteriak dengan marah. Cepat keluarkan obat mujarab itu. Tubuh orang suci Sembilan Jari bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Orang ini tidak ada di dunia ini. Apa maksudnya? Semua orang tercengang. Tetua Agung mengeluarkan dua kotak harta karun. Patriark membukanya. Di dalamnya terdapat obat-obatan spiritual yang sangat berharga. Pemimpin klan takdir mengambil satu bagian dan memberikannya kepada orang suci Sembilan Jari untuk ditelan. Kemudian, dia bertanya, Bisakah kamu menjelaskannya secara rincin? 5.130 Setelah Santo Sembilan Jari menelan ramuan itu, kulitnya sedikit pulih. Hati para anggota Feit Rache lainnya berdarah. Ramuan ini pasti dapat menghidupkan kembali orang mati. Leluhur baik yang jahat pasti akan membunuhnya. Dia harus mendapatkan beritanya dengan cara apapun. Hanya satu orang yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Saya sudah memeriksa dan dia tidak ada di benua horizontal giyok. Tetua Agung menggertakan giginya. Sialan, apakah anak itu kembali ke kota kuno Holy Abyss? Namun, Sein Sembilan Jari menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak mengerti. Dia bukan hanya tidak berada di benua jade horizontal, dia juga tidak berada di benua jade horizontal. Dia juga tidak ada di kota kuno Holy Abyss. Dia tidak ada di burit Emperor Star. Apa? Dia tidak ada di burit Emperor Star. Pemimpin klan Rasvei tercengang. Sudah berapa lama, dia sudah meninggalkan dunia bintang ini? Bagaimana kita menemukannya? Ada banyak sekali dunia bintang di alam semesta. Dia perlu menemukan tempat untuk bersembunyi. Itu akan merepotkan. Sekalipun dia bersembunyi di ujung dunia, aku masih bisa menyimpulkan lokasinya. Namun, tempat di mana dia berada sangatlah misterius. Aku berusaha keras untuk mencari tahu lokasinya, tetapi aku malah dihukum oleh surga. Itulah sebabnya saya terluka. Hukuman surgawi. Semua orang bahkan lebih terkejut. Orang suci sembilan jari datang dari lembah dao surgawi. Bagaimana dia bisa dihukum oleh surga? Hanya ada satu penjelasan. Artinya, tempat dia berada tidaklah sederhana. Mustahil untuk menyimpulkan lokasinya. Apakah dia kembali ke Phoenix Race? Pemimpin klan Ras Takdir mengerutkan kening. Ras Phoenix adalah Ras Kaisar. Mereka mungkin bisa bersembunyi dari surga. Sekalipun dia Ras Kaisar, aku masih bisa menyimpulkan lokasinya. Kecuali dia menggunakan senjata tingkat ekstrim atau memasuki inti formasi, dia tidak akan mampu melakukannya. Saya rasa dia tidak bisa masuk dengan identitasnya. Aku pergi. Sein sembilan jari menggelengkan kepalanya dan meninggalkan perlombaan takdir. Para anggota Faith Race mendesah. Bahkan Ninefinger Sein tidak dapat menyimpulkan lokasinya. Sialan, siapa yang bisa menemukan anak itu? Tidakkah mereka akan mampu membalas dendam atas hal ini? Ayah, aku pergi. Yunhai mengirimkan suaranya. Pemimpin klan Faith Race tercengang. Apakah kamu tidak menerima warisan itu? Kata Yunhai. Itu akan segera dilakukan. Saat itu, aku akan menantangnya. Bukankah dia Linwoodi, Raja Mahkota? Karena dia punya identitas agung, aku seharusnya bisa menantangnya. Kalau dia tidak berani datang, dia akan kehilangan mukanya. Itu akan dianggap balas dendam. Oke, mata pemimpin klan Faith bersinar dengan cahaya dingin. Putranya sudah sangat dekat untuk menjadi orang suci, dan dengan warisan leluhur tua itu, kekuatan putranya akan maju pesat. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, dia bukan tandingan putranya. Ketika saatnya tiba, mereka akan menantangnya secara terbuka. Lawannya adalah sang juara kejuaraan. Jika dia tidak berani menerima tantangan, reputasinya akan hancur total. Ini bahkan lebih buruk daripada membunuh pihak lain. Senyum dingin muncul di wajah mereka. Tak lama kemudian, klan takdir mengirimkan pesan lainnya. Pesan ini dikirim ke seluruh benua Yuheng. Tuan muda dari klan Destiny Gemini, Yun Hai, ingin menantang Wang Lin Woody yang hanya memiliki satu mahkota. Waktunya ditetapkan satu bulan kemudian. Begitu berita itu keluar, banyak sekali orang yang gempar. Lin Woody tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu. Jika tidak, reputasinya akan hancur total. Sejak saat itu, dia tidak layak lagi menjadi penguasa kebijaksanaan muda. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Flawless Hundred Miles dari Ras Heavenly Rock mendengus dingin ketika mendengar berita itu. Tindakan ini sungguh kejam. Lin Woody tidak menerima tantangan itu, dan reputasinya hancur. Jika Lin Woody menerima tantangan itu, dia tidak akan bisa melarikan diri dan pasti akan mati. Dapat dikatakan bahwa apakah dia maju atau mundur, itu tidak akan menguntungkan Lin Suan sama sekali. Apakah Anda pikir dia akan menerima tantangannya? Suara diskusi terdengar satu demi satu. Saya rasa dia tidak akan melakukan itu, kata seseorang. Namun, ada juga yang menggelengkan kepala. Tidak, dia pasti akan datang. Anda tidak tahu betapa pentingnya kehormatan baginya, terutama seseorang seperti dia yang ingin mencapai puncak jalan untuk menjadi kaisar yang hebat. Dia pasti tidak akan melewatkan perhentian ini. Jika tidak, hati daunnya akan rusak, dan kultivasinya akan mandek di masa mendatang. Kalau datang pasti mati juga. Bahkan jika dia mengalahkan Yun Hai, klan takdir akan menyiapkan jaring yang tak terelakkan untuk membunuhnya. Ini adalah pemandangan kematian yang pasti. Suara diskusi terdengar. Ekspresi wajah Murong King Cheng berubah saat mendengar berita itu. Sialan klan takdir, klan takdir terlalu hina. Yang lain juga berdiskusi. Lin Suan juga menerima berita itu. Naga Merah dan Yun Yue telah menyelidiki secara diam-diam. Ketika mereka mendengar berita itu, alis mereka berkerut erat. Istana Abadi Awan bertanya apakah mereka harus memberitahu Lin Gong Si. Sang Naga Merah menggertakkan giginya. Setelah berpikir cukup lama, dia berkata, katakan saja padanya. Bagaimanapun, ini tantangannya. Adapun keputusannya, itu terserah padanya. Naga Merah memberitahu Lin Suan berita itu. Lin Suan juga mengerutkan kening setelah mendengarnya. Pertarungan sampai mati dalam sebulan. Dia mencibir. Menurut Yun Hai, dia ini siapa? Apakah dia layak bertarung denganku? Sebarkan berita ini dan beritahu dunia bahwa bukan sembarang Tom, Dick, atau Harry yang dapat menantangku. Jika Anda ingin menantang saya, Anda harus melihat terlebih dahulu apakah Anda memiliki kualifikasinya. Lin Suan terus berkultivasi dalam pengasingan. Naga Merah mencibir ketika mendengar berita itu. Tak lama kemudian, dia menyebarkan berita itu. Sesaat, dunia gempar. Ya Tuhan, jawab Lin Woody. Tahukah kamu? Tentu saja, Lin Woody menjawab dengan nada mendominasi. Menurut Yun Hai, siapa dia? Apakah dia layak bertarung denganku? Ia juga mengatakan bahwa tidak sembarang orang dapat menantangnya. Bukankah ini tamparan di wajah si kembar takdir? Namun, seseorang berkata, saya pikir dia benar. Lin Woody memiliki identitas sebagai putra mahkota. Statusnya sangat mulia. Anda tidak memiliki identitas dan kekuatan seorang kaisar. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Ya, benar, Lin Woody bahkan tidak takut pada seorang kaisar, apalagi pada seorang patriark muda. Untuk sesaat, banyak orang mendukung Lin Suan. Tidak ada pilihan lain. Sebelumnya, Lin Suan dan Bailey Wook bertarung dan menunjukkan kekuatan mereka hari ini. Memang banyak orang yang yakin. Banyak jenius muda yang mengidolakan Lin Suan. Setelah mendengar ini, si kembar takdir begitu marah hingga mereka hampir muntah darah. Apakah patriark muda mereka bukan siapa-siapa? Tidak memenuhi syarat untuk menantangnya. Berengsek. Setelah mendengar ini, mata Yun Hai bersinar dengan niat membunuh yang sangat dingin. Apakah pihak lain meremehkan saya? Mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat. Baiklah, kalau begitu saya akan memberinya kualifikasinya. Yun Hai menonjol. Sebelumnya, ketika dia mengejar Lin Woody, dia sudah memasuki aula leluhur dan menerima jiwa kembar. Pada saat ini, garis keturunan di tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Bahkan telah mencapai garis keturunan leluhur. Kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selama dia menerima kesengsaraan petir, dia akan mampu menerobos dan menjadi orang bijak sejati. Meskipun dia belum mencapai titik puncak, menurutnya, kekuatannya saat ini tidak lebih lemah dari seorang bijak. Begitu dia mengeluarkan garis keturunan terkuatnya, dia yakin bahwa dia bisa bersaing dengan seorang bijak. Tampaknya semua orang di dunia memandang rendah padaku. Lalu aku akan membunuh beberapa orang jenius dan ahli dan menjadi terkenal. Aku ingin melihat siapa yang berani memandang rendah aku. Pada hari ini, Yun Hai berangkat. Dia ingin menantang para jenius dan ahli terbaik di benua Yuheng untuk membuktikan dirinya. Terima kasih telah menonton!